Bupati Kerinci Adi Ronsal membuka secara resmi kegiatan Jambore PKK Kabupaten Kerinci bertempat di Sungai Begih, Siula, selasa 23 November 2021. Acara juga ditandai dengan pelepasan balon utara oleh Ketua PKK Kabupaten Kerinci Nailin Husna. Dalam acara Jambore PKK juga diwarnai dengan stand pameran serta lomba kuliner udapan lokal Kerinci. Ketua PKK Kabupaten Kerinci dalam acara Jambore di padang media liputan Kerinci mengatakan agar PKK bisa melakukan perubahan kepada arah yang lebih baik ke depannya. Ketua PKK adalah perubahan di pelopor, PKK adalah sebagai pelopor perubahan dalam kondisi sekarang ini. Perubahan di situ maksudnya adalah bagaimana kita PKK menggerakkan masyarakat. Jangan selalu, apa yang dikatakan oleh Pak Bupati, jangan membenarkan kebiasaan dan membiasakan yang benar. Jadi artinya tentu harus ada perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, untuk menuju kerinci lebih baik yang lebih baik ke atas lainnya. Mungkin Bu, kesiapan kita untuk provinsi? Provinsi tahun depan. Kesiapan kita sendiri bagaimana? Kita belum, nanti ada Jambore lagi, mungkin dipercepat, kalau ini kan karena tidak ada Jambore tingkat provinsi, maka kita adakan di akhir tahun. Nah nanti Jambore provinsi itu akan diadakan bulan Juli, kita bulan Juni atau April, bulan Mei itu sudah Jambore lagi, Jambore tingkat kabupaten dulu. Jadi yang diara-diara satu baru dibawa ke provinsi. Dan tentu kita menyiapkan dari sekarang, Alhamdulillah dari sekarang ibu-ibu saya melihat giat ibu-ibu dalam selama pandemi itu lebih giat malah. Seperti hatinya PKK itu di mana-mana mereka berlomba, apalagi dengan kades sekarang, kades-kades ini juga, dan sangat kreatif. Jadi Alhamdulillah rasanya ibu-ibu untuk kades ini perlu kita perhatikan. Ya, jadi kita berterima kasih betul dengan PKK yang ikut bersama pemerintah daerah, mitra sebagai pemerintah daerah, dalam menggerakkan pembangunan itu. Sampai ke ujung-ujung negeri, diantaranya yang menyampaikan bahwa telah ada kegiatan-kegiatan pemerintah, itu adalah ibu-ibu untuk kreatif, satu. Yang kedua, ketika mengasuh anak di rumah dengan kegiatan posian dunia, kemudian memberikan penyuluhan agar stunting tidak terlalu banyak di kreatif. Itu adalah peran-peran PKK diantara, bersama dengan OPD terkait. Untuk itu, kami senang sekali sekarang ini ada jamborek dan PKK yang mereka saling bisa berbagi informasi. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang bagus di apaturnya, bisa diinformasi kepada sahabatnya yang ada di Gunung 7. Sebaliknya juga begitu, yang ada kebaikan mungkin bagus-bagus yang dilakukan di Kaya Haro, bisa diserap oleh teman-teman yang ada di Gunung 7. Jadi ini, mereka bisa jamborek sini, mereka bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman-pengalaman kesuksesan besar mereka. Mungkin harapannya ke depan, Pak? Tentu harapan kita, PKK ini semakin solid, semakin bagus, semakin bisa menjadi mitra pemerintah, dan kemudian tentu bisa membuat Kabupaten Keju di mata provisi janggu akan lebih baik. Mungkin untuk dukungannya lebih, Pak, ke depannya gimana? Ya, sebenarnya semua APD itu harus mendukung. Apapun APD, apakah pendes, apakah perempuan, apakah kesehatan, apakah pendidikan, semuanya terkait dalam membantu mendukung kegiatan-kegiatan PKK. Hanya saja barangkali kemarin, karena ada refocusing, ini harus kita pahami bersama. Untuk itu ke depan, kita harus luarkan, mudah-mudahan negeri ini akan tenang, baik, kita kembali. Demikian, Lolo TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.